Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya ya disini ada helm ini dulu udah pernah saya revain sih teman-teman cuman ya itu dia kemarin ada yang mau nyoba cat baru terus ditimpa disini mungkin gak tau kenapa ya apa itu namanya atau cuacanya pas buruk, pas mendung terus dia keburu-buru atau gimana gak tau tapi yang jelas itu catnya gak kering-kering udah ditunggu sampe beberapa hari, 3 sampe 4 hari itu tetep gak kering jadi kalo di kuku gini tetep tetep bekas bahkan kalo di apa namanya di kue dicongkel gini itu ngikut catnya ngelupas nah dan akhirnya krok total jadi separah ini dan ini nanti kita coba untuk memperbaikinya kita treatment menggunakan titan premium teman-teman mantep ya jadi ini nanti kita coba epoxy dulu primer grey dulu jadi gak cuman 2 sampe 3 lapis doang jadi nanti ini kita primer grey terus di amplas primer grey lagi amplas lagi sampe luka-lukanya ini bener-bener rata teman-teman tapi sebelum di primer grey kita harus ini menutup lipid-lipidnya ini dulu kita tutup pake masking tape oke nanti setelah tutup pake masking tape kita semprotkan primer grey 9120 dari titan berangin teman-teman untuk menutupi luka-luka di hati gak luka-luka pada helm ini teman-teman oke oke teman-teman ini sudah dimasking ya untuk lipid-lipidnya saatnya kita menyemprotkan titan premium 9120 primer grey tipis-tipis aja teman-teman ya biar ini untuk menutupi luka dalam pada helm ini teman-teman tipis-tipis aja yang penting rata nanti kalau udah kering kita amplas lagi terus diulangin begitu sampe beberapa kali sampe helmnya nanti bener-bener mulis nah ini kan kalau kalau terepoxy terprimer grey kan terlihatin teman-teman kalau gak rata ini terlihat luka-lukanya ini kan terlihat nah jadi setelah ini kering kita amplas lagi teman-teman helm untuk apa ya menyamarkan luka menyamarkan luka dalam atau menghaluskan luka pada helm ini ini kan terlihat helm ini terluka parah teman-teman ini sudah kering kita amplas amplas grid 600 terus light sanding ya dan ini nanti prosesnya gak cuman satu kali aja ya beberapa kali teman-teman jadi ini amplas sudah halus parameter kering lagi terus parameter kering terus amplas lagi gitu-gitu terus sampai benar-benar ini itu halus teman-teman harus sabar teman-teman oke guys ini sudah di amplas beberapa bagian yang memang terluka dalam nah ini kita primer grid lagi teman-teman jadi jadi nanti ini diulangi beberapa kali sampai benar-benar lukanya itu sembuh teman-teman ya kan oke teman-teman amplas lagi teman-teman pokoknya sampai lukanya rata lukanya terobati oke teman-teman setelah melewati proses yang panjang ini kira-kira tiga kali foksi amplas foksi amplas foksi amplas dan ini sudah saya foksi lagi ini sudah siap untuk menuju warna keadasan yaitu 9102 white cari ditempel semprot tipis-tipis saja teman-teman pokoknya kalau putih itu harus hati-hati lawan lawan tewek setelah melewati setelah melewati petihnya nanti disemprot sebanyak tiga lapis tipis yang penting merata teman-teman agar warna intinya nanti merata juga jadi warna dasar itu harus rata harus halus gitu biar hasilnya nanti juga halus semprot tipis-tipis saja teman-teman dengan jeda waktu kurang lebih 5 menit sampai 10 menit per lapisnya teman-teman oke teman-teman habis ini kita tunggu sampai kering setelah itu lanjut ke warna inti teman-teman oke teman-teman ini sudah kering lanjut ke penyemprotan warna inti yaitu hitam premium 9532 vpastel y teman-teman nah semprot 2 hingga 3 lapis ya teman-teman semprot tipis-tipis saja dulu nah ini semprot 2 sampai 3 lapis teman-teman tipis-tipis saja dulu yang penting rata biar enggak belang-belang teman-teman mantep banget guys warnanya ini kalau menurut saya ini adalah warna dakar yero yang dikemas dalam kemasan aerosol teman-teman dakar yellow itu biasanya dipakai buat itu kalau di Eropa itu dipakai di motor Vespa sama di mobil BMW teman-teman banyaknya dakar yellow itu ada kalau tidak salah ada 2 warna 2 atau 3 dakar yellow yang biasa terus ada dakar yellow yang Mitsubishi Mitsubishi dakar yellow kemudian ada dakar yellow yang BMW nah ini kalau menurut saya ini adalah dakar yellow yang BMW teman-teman oke semprot 2 sampai 3 lapis dengan jeda waktu 5 menit per lapisnya teman-teman oke lanjut ini dakar yellow ini mantep banget teman-teman menurut saya jadi dakar yellow dikemas pada kemasan aerosol ini mantep banget ini pertama dan satu-satunya di Indonesia teman-teman 9532 V pastel yellow adalah dakar yellow versi aerosol yang pasti dari D-Tone Premium teman-teman kalau kalian ingin mendapatkan produk dari D-Tone Premium kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video ini teman-teman oke teman-teman ini sudah kering saatnya menyemprotkan clear plus activator dari D-Tone Premium dengan kode 9128 ya teman-teman oke semprot 3-4 lapis teman-teman semprot tipis-tipis saja dulu yang pertama tipis-tipis gak apa-apa terlihat ngedock gak apa-apa yang penting rata semua bagian ini bisa terlindungi oleh clear plus activator ini ini kan masih kelihatan ngedock ini gak masalah tidak 5 menit kita lanjut ke lapis kedua 5 menit lagi terus ketiga 5 menit lagi terus keempat jadi 5 menit per lapisnya teman-teman cedar waktunya oke teman-teman ini lanjut ke lapis yang kedua nah udah mulai kan glowingnya mulai kelihatan ini dengan lapis yang kedua nanti ketiga sampai 4 pasti glowingnya maksimal teman-teman usahakan kalau nge-clear itu cuacanya pas bagus ya teman-teman kalau teman-teman punya ruangan yang hangat sih gak masalah pas cuaca mendung atau hujan tapi kalau gak ada penghangat gak punya ruangan yang hangat usahakan tunggu hingga cuaca bagus dulu baru nge-clear itu teman-teman biar gak ngembun soalnya nanti kalau apa itu namanya kalau cuacanya mendung atau hujan grimis gitu takutnya ngembun jadi gak bisa glowing satu itu yang kedua nanti takutnya kalau ngembun ada air di dalamnya cat itu nanti nempelnya gak gak maksimal gitu teman-teman gitu ya tipsnya oke lanjut ke lapis tiga teman-teman kalau dirasa tiga lapis aja udah cukup glowing yaudah tiga lapis aja teman-teman tapi kalau kalian tiga lapis kurang puas kalian bisa melanjutkannya ke empat lapis kayaknya ini tiga lapis aja udah cukup teman-teman udah glowing banget ya kan udah glowing banget ini cuaca lagi mendung kelihatan kan cahayanya lumayan terdut tapi untuknya udaranya masih belum lembab jadi aman kalau lembab jangan jangan nge-clear nanti malah merusak setelahnya oke teman-teman oke teman-teman kita tunggu sampai kering setelah kering nanti kita lepas ini masking tape yang nempel oke teman-teman glowing banget kan ini tiga lapis tadi ya ini cuaca endung tapi alhamdulillah aman karena udaranya masih belum lembab udaranya masih aman untuk nge-clear ini mantep banget sekali lagi mantep banget dakar yellow dikemas dalam kemasan aerosol jadi kalian kalau punya motor-motor yang warnanya dekar yellow kayak vespa itu ini bisa buat apa ya buat persediaan di rumah kalau motor kalian ada baret-baret gitu bisa buat tambal sulam teman-teman selain motor vespa ada juga mobil BMW mobil BMW yang pakai warna ini adalah yang tipe E36 kalau gak salah itu rare banget mobilnya dan mahal yang soalnya biasanya pakai warna itu warna dakar yellow BMW itu biasanya E36 323 yang LA yang limited edition mahal itu langkah rare dan yang paling banyak ditemui adalah truk teman-teman truk dari Mitsubishi nah itu bisa buat persediaan juga buat teman-teman yang punya ekspedisi yang menggunakan truk dari Mitsubishi bisa pakai warna ini untuk persediaan cuman buat tambal sulam itu good mantep banget ini adalah warna yang amazing lah menurut saya teman-teman karena ya itu tadi pertama di Indonesia dan satu-satunya warna pastel pastel yellow dan menyerupai warna dakar yellow teman-teman jadi top bgt teman-teman buat di ton premium ini mantap oke teman-teman ini sudah kering saatnya kita lepas masking pada pelipit lepasnya ya harus hati-hati santai aja sekali lagi kalau kalian menginginkan produk-produk dari diton premium kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi video ini teman-teman langsung aja susah banget ini teman-teman harus hati-hati ya pokoknya nah mantep kan kalau dipadukan dengan warna hitam nice mantap manis calm classic sporty jadi satu teman-teman V pastel yellow atau dakar yellow BMW ini sekali lagi kalau kalian ingin mendapatkan produk dari diton premium kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video ini teman-teman oke excited banget sekian video kali ini jangan lupa like komen share dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati